Sepasang pedang iblis, jilid 47. Dengan pikiran ini pergilah K.W.I. Hang meninggalkan kota raja, kembali ke utara dan kini tujuan perjalanan hanya satu, yaitu ke Pulau Neraka. Dia maklum bahwa tidaklah mudah mencari Pulau Neraka akan tetapi dia pernah dibawa oleh bibi lulu ke pulau itu, dan dapat mengirang-irakan di sebelah mana letak Pulau Neraka. Giam K.W.I. Hang melakukan perjalanan cepat melalui pegunungan dan hutan-hutan yang sunyi. Pada suatu pagi, ketika dia keluar dari sebuah hutan, dia melihat dari jauh orang-orang sedang bertempur. Tiga orang yang bersenjata tongkat hitam melawan lima orang bersenjata toya panjang. Biarpun ilmu tongkat tiga orang itu aneh dan cukup liai, namun menghadapi pengeroyokan lima orang yang juga memiliki ilmu toya yang mirip-mirip paliran siau limpai, mereka bertiga terdesak hebat. K.W.I. Hang tidak mempedulikan urusan orang lain, akan tetapi melihat betapa pertandingan itu tidak adil dan berat sebelah. Tiga orang dikeroyok lima, dia cepat meloncat ke tengah arna pertandingan sambil berseru, tahan. Delapan orang itu yang melihat bahwa yang melerai mereka hanya seorang gadis muda, tentu saja tidak mau berhenti bertanding, bahkan dua orang tekengpang yang merasa bahwa gadis itu mengganggu pihak mereka yang sudah hampir menang, mengira bahwa gadis itu tentu hendak membantu lawan. Dengan marah mereka menggerakkan toya mereka dan membentak, pergi kau. Seng. Trak-trak dua batang toya itu patah-patah bertemu dengan lima kiam. Berhenti dan jangan bertempur kata K.W.I. Hang membentak, mengelebatkan pedangnya. Dua orang pemegang toya, yaitu orang-orang dari perkumpulan Pekengpang, terkejut dan terbelalak memandang toya yang sudah buntung di tangan mereka. Toya mereka terbuat dari baja murni yang kuat, mengapa bertemu dengan pedang di tangan gadis itu seolah-olah berubah seperti sebatang bambu saja. Siapakah seorang di antara lima orang Pekengpang yang menjadi pemimpin mereka berkata. Orang ini berpakaian seperti jubah pendeta, rambutnya digelung melengkung ke atas. Mengapa kau berani mencampuri urusan kami? Aku siapa bukan soal, yang jelas kalian adalah orang-orang tak tahu malu dan pengecut, mengeroyok dengan jumlah lebih besar. Karena itu, aku tidak senang dan kalian harus berhenti bertempur. Kalian boleh bertempur kalau satu lawan satu, atau tiga lawan tiga. Perempuan muda yang sombong. Berani sekali kau menghina kami dari Pekengpang, ya? Apakah kau sudah bosan hidup orang yang dandanannya seperti seorang saikong itu membentak? Bukan aku yang bosan hidup. Akan tetapi kalian bentak kau eihang yang sudah marah sekali, pedang limo kiam di tangannya sudah menggetar. Siluman betina, kau boleh bantu tikus-tikus kuai tungpang ini kalau sudah bosan hidup orang itu berkata dan memberi isyarat kepada empat orang kawannya. Tidak perlu dengan mereka, aku sendiri sudah cukup untuk melenyapkan kalian orang-orang sombong kau eihang bergerak cepat sekali, pedangnya berubah menjadi kilat menyambar-nyambar. Lima orang itu terkejut dan cepat mereka menangkis dan balas menyerang. Akan tetapi, seperti juga tadi, begitu bertemu dengan limo kiam, toya mereka patah-patah dan sekali ini limo kiam tidak hanya berhenti sampai di situ saja, melainkan menyambar ganas ke depan. Terdengar jerit lima kali disusul robohnya lima batang tubuh para anggota Pekengpang dan tewas seketika karena leher mereka ditembus pedang limo kiam yang ganas dan ampuh. Melihat darah itu berdiri tegak memandang pedang limo kiam di tangan, pedang yang kembali sudah minum darah lima orang akan tetapi yang agaknya semua darah disedotnya habis karena di permukaan pedang itu sama sekali tidak tampak noda darah, tidak ada setetes pun, tiga orang anggota Kuai Tungpang menggigil kakinya. Mokiam Lihiyab, mereka bertiga berbisik dan menjatuhkan diri berlutut. Kami mengaturkan terima kasih atas bantuan Lihiyab, kata seorang di antara mereka. Kwe Ihang tersenyum sedikit dan menyimpan pedangnya. Kalian sudah mengenalku? Baru sekarang kami bertemu dengan Lihiyab, akan tetapi nama besar Mokiam Lihiyab siapakah yang tidak mengenalnya. Harap Lihiyab tidak kepalang menolong kami. Kami adalah anggota-anggota Kuai Tungpang di Bukit Serigala, sudah lama kami selalu diganggu oleh pihak Pekengpang yang jauh lebih besar dari perkumpulan kami. Kalau mendengar bahwa ada lima orang anggota mereka tewas, tentu mereka akan kesini dan kami akan celaka. Lima orang telah mati semua, bagaimana mereka tahu? Lihiyab tidak mengerti. Di samping lima orang ini, tadi masih ada seorang lagi yang bersembunyi dan melihat-lihat keadaan. Mereka selalu begitu, melepas mata-mata melakukan penyelidikan. Kini orang itu tentu telah melapor dan kami pasti akan celaka, mungkin perkumpulan kami akan diserbu. Kini mereka mendapat alasan yang kuat, lima orang anggota mereka tewas, sungguh hebat sekali. Pemimpin tiga orang itu berkata dengan suara gemetar mengandung rasa takut. Hem, kalian mengira bahwa aku membunuh mereka karena aku membantu kalian? Sama sekali bukan. Aku tak mau mencampuri urusan kalian yang tiada sangkut pautnya dengan aku. Aku tadi melerai bukan untuk membantu kalian, Melainkan karena tidak suka melihat perkelahian yang berat sebelah. Dan, aku membunuh karena mereka menghinaku. Sudahlah sebelum tiga orang anggota Kuai Tung Pang itu sempat membantah, tubuh KWI Hang berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Tiga orang itu saling pandang dengan muka pucat. Selaka kata pemimpin mereka, Kalau begini, kita akan celaka. Lebih baik dia tadi tidak muncul, Paling hebat kita hanya direbohkan oleh orang-orang Pekeng Pang Dan mereka tentu tidak akan membunuh kita. Sekarang, keadaan lain lagi, Bukan hanya kita akan celaka, Bahkan seluruh Kuai Tung Pang tentu akan dihancurkan oleh Pekeng Pang. Lebih baik kita melapor kepada Pang Chu, Ketua usul seorang di antara mereka. Tergesa-gesa mereka lalu berlari pergi, Meninggalkan lima buah mayat itu untuk cepat-cepat melaporkan Kepada ketua mereka di lareng bukit Serigala yang tidak jauh dari tempat itu. KWI Hang sudah melanjutkan perjalanannya dengan cepat, Tidak mempedulikan dan sudah melupakan lagi urusan tadi. Akan tetapi tak lama kemudian, Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya ketika melihat debu mengepul dari depan Dan muncullah sepuluh orang berlari-lari cepat mendatangi. Mereka dikepalai oleh seorang saikong berjubah lebar yang usianya sudah lima puluh tahun lebih. Sepuluh orang itu semua memegang sebatang toya panjang Dan melihat ini KWI Hang dapat menduga bahwa mereka tentulah orang-orang Pekeng Pang, Kawan-kawan dari lima orang yang dibunuhnya tadi. Sinar matanya menjadi berkilat berbahaya karena darah ini telah menjadi marah sekali. Dia inilah orangnya seorang di antara mereka menuding, Agaknya orang inilah yang tadi menjadi matu-matu dan yang menyaksikan ketika lima orang anggota mereka itu tewas oleh pedang limo kiam di tangan KWI Hang. Mereka sudah tiba di depan KWI Hang dan saikong itu membentak marah, Nona, benarkah engkau telah membunuh mati lima orang anggota kami? Kalau benar demikian, kalian mau apakah? Saikong itu menjadi makin marah, Toya di tangannya sudah bergerak seolah-olah dia hendak menyerang. Hem, engkau benar-benar seorang wanita muda yang sombong sekali. Kalau benar demikian, mengapa kau membunuh para anggota kami? Mereka telah menghinaku, tentu saja ku bunuh. Perempuan rendah, kau sungguh kejam. Siluman bektina yang harus dienyahkan dari muka bumi saikong itu berteriak dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Mereka menyerbu dengan Toya mereka sambil mengurung KWI Hang. Awas pedangnya tajam sekali teriak orang yang tadi mengintai dan melihat betapa Toya kawan-kawannya patah semua bertemu dengan pedang. Akan tetapi teriakannya terlambat karena sudah ada dua batang Toya yang patah bertemu pedang, bahkan pedang itu terus membacok ke depan dan dua orang anggota terpelanting mandi darah, kurung dan serang. Jangan adukan senjata saikong itu berseru dan dia sendiri menerjang dengan hebatnya. Gerakan saikong ini memang hebat, tenaganya besar dan permainan Toyanya adalah permainan ilmu Toya dari Siao Lim Pai yang sudah bercampur dengan ilmu silat lain dari golongan hitam. KWI Hang bersikap tenang dan terpaksa dia harus mengelak ke sana kemari karena datangnya senjata lawan seperti hujan. Mereka berlaku cerdik, mengeroyoknya dari jarak jauh, tidak mau mengadu senjata dan mengandalkan Toya mereka yang panjang untuk menyerang dari segenap penjuru. Tiba-tiba tampak datang delapan orang yang kesemuanya memegang tongkat hitam. Itulah rombongan KWI Tung Pang yang juga dipimpin oleh ketuanya. Begitu tiba di situ dan melihat gadis perkasa itu dikeroyok orang-orang Pek Eng Pang sedangkan dua orang di antara mereka telah roboh, ketua KWI Tung Pang berseru. Pek Eng Pang cu, ketua Pek Eng Pang, dia itu adalah Mokyam Li Hiap, musuh kita bersama. Mari kami bantu kalian. Kini delapan orang KWI Tung Pang itu sering tak maju dan mengeroyok KWI Hong. Tentu saja gadis ini menjadi marah sekali. Bagus. Majulah orang-orang pengkhianat dan pengecut dia begitu marahnya sehingga dialah yang menerjang maju ke orang-orang KWI Tung Pang, mengelebatkan pedangnya dan menggunakan ginkangnya. Singgok terang-terang-terang. Tiga batang tongkat patah-patah dan dua orang anggota KWI Tung Pang roboh dan tewas seketika oleh babatan pedang limo kiam. Namun teman-temannya mengurung ketat. Kini masih ada delapan orang Pek Eng Pang dan enam orang KWI Tung Pang yang mengurung, menyerang dari jarak jauh dan selalu menarik senjata mereka kalau sinar pedang limo kiam berkelebat. Menghadapi pengeroyokan ini, biarpun tidak terdersak, KWI Hong merasa repot juga. Ngut, singgok, audah. Teriakan saling susul terdengar ketika ada sinar kilat menyambar dari luar kepungan, disusul robohnya dua orang anggota Pek Eng Pang. Pengepungan menjadi kacau dan mereka cepat membalik. Kiranya di situ telah berdiri seorang pemuda tampan yang memegang sebatang pedang yang serupa dengan pedang yang berada di tangan KWI Hong, hanya agak lebih panjang. Nona KWI Hong, jangan khawatir, aku membantumu. Biarpun KWI Hong terheran melihat Tuan Keng Nin, pemuda iblis dari Pulau Neraka itu bersikap membantunya, namun dia memang tidak senang kepada pemuda itu, dan membentak, aku tidak butuh bantuanmu. Hahaha, betapapun juga, aku mau membantumu. Nanti saja kita bicara, sekarang mari kita berlomba membasmi cacing-cacing ini, kita lihat siapa yang lebih hebat antara murid Cui Beng Koe Ong dan murid Butek Si Yau Jin. Boleh kau coba. Limokiam ini tidak akan kalah oleh lemokiam itu, jawab KWI Hong yang segera mengerahkan seluruh kepandainya untuk merobohkan para pengeroyok. Wan Keng Nin tidak mau kalah, pedang lemokiam di tangannya berkelebatan bagai naga sakti mengamuk. Yang celaka adalah para pengeroyok itu. Baru mengeroyok gadis pemegang limokiam saja sudah payah, kini ditambah lagi pemuda lihai yang membawa lemokiam, sepasang pedang iblis itu mengamuk dan seolah-olah hidup di tangan pemuda dan gadis itu. Darah berceceran dan munkrat dari tubuh yang hampir putus, mayat berserakan dan tak lama kemudian, habislah semua pengeroyok termasuk ketua kedua buah perkumpulan itu. Tinggal KWI Hong dan Keng Nin yang berdiri memandang pedang mereka yang sedikit pun tidak bernoda darah biarpun sepasang pedang iblis itu telah minum darah belasan orang. Hahaha! Engkau tidak kecewa menjadi murid susu Keng Nin memuji dan bukan pujian kosong karena dia betul-betul merasa kagum. Diam-diam dia ingin sekali membuktikan apakah gadis murid susu Keng Nin ini akan mampu menandinginya. Di lain pihak, KWI Hong juga heran melihat sikap Keng Nin yang lain dari dahulu. Dahulu pemuda iblis itu selalu memusuhinya, akan tetapi mengapa kini membantunya dan bersikap ramah. Dia tidak peduli akan ini semua dan segera teringat akan pesan lulu. Dengan pedang limo kiam masih di tangan, para korban pedang itu masih berserakan di sekitar kakinya dan darah masih bercucuran, dia berkata. Wan Keng Nin, kebetulan sekali kita saling bertemu di sini. Aku membawa pesan dari ibumu untukmu. Berkerut alis Keng Nin mendengar ini. Dia juga sedang terheran memikirkan kemana perginya ibunya, sungguhpun hal itu tidak menyusahkan hatinya benar. Di mana kau berjumpa dengan ibuku? Dan apa yang dipesannya? Eh, Nona, apakah tidak lebih baik kalau kita bicara di tempat lain, tidak di antara bangkai-bangkai yang menjijikan ini? Terserah kepadamu, jawab Kwe Ihang singkat. Keng Nin kemudian meloncat dan berlari ke dalam hutan di sebelah kiri, dan Kwe Ihang menyusulnya. Kini mereka berhadapan di bawah sebatang pohon yang besar. Nah, di sini kan lebih enak. Akan tetapi mengapa kau tidak menyimpan pedangmu? Kwe Ihang memandang pedang yang masih dipegangnya. HMM, menghadapi engkau yang memegang pedang terhunus, lebih baik aku tidak menyimpan pedangku. Keng Nin mengangkat alisnya, memandang pedang lemmo kiam di tangannya dan tertawa. Haha, aku sampai lupa. Agaknya kau curiga kepadaku, dia menyarungkan pedangnya dan diturut pula oleh Kwe Ihang. Aku bertemu dengan ibumu di Pulau Es. Apa? Ibuku di Pulau Es keng Nin benar-benar terkejut sekali karena tidak disangka-sangkanya bahwa ibunya mau pergi ke Pulau Es. Benar, tidak itu saja. Malah sekarang Bibi Lulu telah menjadi istri Paman Sumahon bersama Bibi Mirahai. Mereka bertiga tinggal di Pulau Es sebagai suami istri. Dapat dibayangkan betapa kaget hati pemuda itu. Kaget, malu, kecewa dan marah. Akhirnya ibunya tunduk juga kepada pria yang belasan tahun lamanya membuat sengsara hatinya. Ingin dia marah-marah, ingin dia memaki-maki ibunya. Namun Keng Nin sekarang telah menjadi seorang pemuda yang cerdik dan tidak mau memperlihatkan perasaan hatinya. Dia hanya menunduk sejenak, kemudian ketika dia mengangkat muka lagi, wajahnya sudah biasa dan tenang kembali. Apakah pesan ibu kepadamu untukku? Kwe Ihang benar-benar tercengang. Sikap Keng Nin telah berubah sama sekali, jauh bedanya dengan dahulu. Dahulu pemuda itu seperti iblis, akan tetapi kini bersikap biasa dan bahkan ramah. Bibi Lulu hanya berpesan kepadaku, kalau aku bertemu denganmu agar membujukmu supaya engkau suka menyusul ibumu di Pulau Es hanya begitulah pesannya. Keng Nin tersenyum, dan Kwe Ihang harus mengakui bahwa pemuda ini tampan sekali, apalagi kalau tersenyum seperti itu. Tentu saja aku harus menyusul ibu, dan aku harus memberi hormat kepada ayah teriku yang sudah lama ku kenal nama besarnya itu. Ah, kalau begitu lebih girang hatiku bahwa tadi aku menolongmu. Sekarang kita bukan orang lain lagi. Engkau adalah keponakan pendekar super sakti, juga muridnya, sedangkan aku adalah anak dirinya. Bukankah dengan demikian kita masih dapat dikatakan Saudara Misan? Apalagi kalau diingat bahwa engkau adalah juga murid susuk Butek Syao Jin, berarti kita adalah Saudara Misan seperguruan pula. Enci Giam Kwe Ihang, kau terimalah hormatku dan maafkan segala kesalahanku yang lalu. Kwe Ihang tercengang dan juga menjadi girang. Ternyata pemuda ini sudah berubah menjadi seorang yang baik, tidak seperti dahulu, jahat seperti iblis. Dia tersenyum dan membalas penghormatan Keng Nen sambil berkata, Aku juga girang sekali bahwa engkau bersikap baik, Wan Keng Nen. Dan memang sudah sepatutnya engkau menjadi adikku. Masih teringat olahku ketika masih kecil dahulu, ketika aku ditawan ibumu. Nakalmu bukan main. Wah, Enci Kwe Ihang, apakah kau tidak mau melupakan hal yang lalu? Biarlah aku minta ampun kepadamu, dan pemuda itu benar-benar menjatuhkan diri berlutut di atas tanah depan kaki Kwe Ihang. Ih, jangan begitu, adikku Kwe Ihang tertawa, membangunkan Keng Nen dan mereka berdua lalu duduk di bawah pohon, di atas akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Enci Kwe Ihang, bagaimana engkau sampai tiba di tempat ini? Tentu bukan untuk mencari aku di sini. Berat rasa hati Kwe Ihang untuk mengaku bahwa dia tadinya hendak mencari Milana dan Bun Beng, bahkan agak malu pula dia mengatakan bahwa dia hendak ke Pulau Neraka mencari gurunya, karena bukankah Pulau Neraka adalah milik pemuda ini? Maka dia menjawab, aku hendak mencari Imkan Senjin Bong Ji Kun dan semua pembantunya. Keng Nen mengerutkan alisnya. Hem, mencari mereka ada keperluan apakah, Enci Kwe Ihang? Aku mau bunuh mereka. Eh, haha, ada apa? Mereka itu lihai-lihai sekali. Kenapa kau hendak membunuh mereka? Mereka itu terutama Bong Ji Kun, ketika masih menjadi pemberontak, telah menipu aku sehingga aku terpikat bersekutu dengan mereka. Dengan terjadinya hal itu, aku telah melakukan kesalahan besar terhadap pamanku. Hem, begitukah? Mereka pun pernah membujuk aku. Memang mereka harus dibunuh dan aku akan membantumu, Enci Hong. Bahkan aku dapat membawamu kepada beberapa orang di antara mereka. Apa? Benarkah itu, Keng Nen? Benar, aku tidak membohong. Beberapa hari yang lalu aku melihat beberapa orang anak buah Bong Kok Su itu di dekat pantai lautan Pohai, dan agaknya mereka itu bersembunyi di tempat sunyi itu. Berseri wajah Kwe Ihang. Benarkah? Bagus, mari kau antar aku ke tempat itu, Keng Nen. Tentu saja mereka itu harus bersembunyi karena mereka adalah pemberontak yang dikejar-kejar pemerintah. Mari, Enci Hong. Tapi engkau benar-benar sudah tidak benci lagi kepadaku, bukan? Sudah kau maafkan kesalahanku terhadapmu yang sudah-sudah? Kalau memikirkan apa yang telah dilakukan oleh pemuda ini di masa lalu, memang sukar untuk melupakannya. Akan tetapi manusia tidak selamanya baik atau buruk, karena keadaan manusia itu selalu berubah, pikirnya. Sekarang pemuda ini kelihatan berubah sekali, mungkin hal ini juga terdorong oleh keadaan ibunya yang sudah menjadi istri pendekar super sakti. Apalagi pemuda itu jelas ingin membantunya, tentu tidak mempunyai niat buruk. Aku tidak lagi memikirkan hal yang lalu, Keng Nen. Aku percaya kepadamu. Wajah yang tampan itu berseri girang dan berangkatlah KWI Hang mengikuti Keng Nen menuju ke pantai lautan Pohai yang tidak berapa jauh, hanya memakan perjalanan beberapa hari saja dari situ. Seperti telah disaksikan oleh Sumahon dan kedua orang istrinya, di sebelah selatan Pulau Es terjadi badai yang hebat. Ketika itu perahu besar yang ditumpangi oleh Imkan Seng Jin Bong Ji Kun dan teman-temannya sedang berlayar ke selatan. Bekas koksu ini dan teman-temannya telah menderita kekalahan total dan kegagalan yang bertubi-tubi sehingga pelayaran itu dilakukan dengan wajah murung dan hati kesal. Usaha pemberontakan mereka dengan mengangkat pangeran Yau Kiong gagal sama sekali, dan pangeran itu ternyata mempunyai hati hianat sehingga terpaksa dibunuh oleh Bong Ji Kun. Setelah tidak ada lagi pangeran itu, tentu saja mereka tidak memiliki pegangan untuk memerontak. Bahkan di Pulau Es mereka mengalami pukulan hebat lagi, semua dikalahkan mutlak oleh pendekar super sakti sehingga mereka mendapatkan pengampunan dan diusir dari pulau sebagai orang-orang yang kalah. Seperti anjing setelah mengalami gebukan-gebukan. Bagi orang-orang yang terkenal di dunia persilatan seperti mereka itu, tidak ada yang lebih memalukan dan merendahkan daripada diampuni lawan setelah mereka kalah. Memang mereka sedang sial. Usaha pemberontakan gagal sama sekali, disusul dengan kekalahan pribadi menghadapi majikan Pulau Es kini selagi mereka bingung kemana harus pergi dengan perahu mereka karena amat berbahaya untuk mendarat setelah mereka menjadi orang-orang pelarian, tiba-tiba saja badai datang mengamuk dan menyerang perahu mereka. Perahu itu sebetulnya sudah merupakan sebuah perahu besar menurut ukuran perahu umumnya. Akan tetapi, setelah badai mengamuk menimbulkan gelombang-gelombang setinggi anak bukit, perahu itu tak lebih seperti sebuah mangkuk kecil di tengah telaga. Dan tenaga orang-orang yang biasanya dianggap orang-orang yang berkepandayan tinggi dan bertenaga besar, kini tiada bedanya seperti tenaga semut-semut saja menghadapi tenaga air laut yang digerakkan badai. Perahu dilempar ke sana-sini, dilontarkan ke atas dan diseret kembali ke bawah, diputar-putar dan akhirnya perahu itu pecah berkeping-keping. Bong Ji Kun dan anak buahnya tentu saja dalam keadaan seperti itu hanya dapat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Mereka tidak dapat saling melihat ketika perahu itu pecah berantakan dan mereka terlempar ke lautan yang sedang marah itu. Barulah mereka saling dapat melihat ketika badai telah lewat ke timur dan lautan di bagian itu agak tenang dan ternyata bahwa yang berhasil mencengkeram sebagian tubuh perahu yang pecah, yang hanya merupakan beberapa potong papan besar bersambung-sambung, hanya ada lima orang saja. Dalam keadaan hampir pingsan, lima orang ini naik ke atas papan-papan bersambung itu, terengah-engah. Mereka ini adalah Gozan, orang Mongol yang bertubuh tinggi besar itu, Liong Hek, si muka pucat bertubuh kurus yang bersenjata pancing. Tai Lek Gu, si pendek gendut bekas jaga babi yang bersenjata sepasang golok, dan dua orang Mongol yang tadinya adalah juru-juru mudi perahu itu. Berkat pengalaman dan keperigilan dua orang bekas juru mudi inilah, maka pecahan perahu yang kini ditumpangi mereka berlima itu akhirnya dapat keluar dari daerah badai, kemudian dengan susah payah mereka mendayung memergunakan papan yang berapung, untuk menggerakkan perahu istimewa ini ke darat. Dan mereka berhasil setelah melalui perjuangan mati hidup selama beberapa hari. Mereka berhasil mendarat di tempat sungi, di pantai Lautan Pohai dalam keadaan tenaga habis dan hampir mati kelaparan. Kini mereka sudah hampir dua pekan berada di goa-goa pantai Lautan Pohai. Tenaga mereka sudah pulih dan pada siang hari itu ketiga orang bekas pembantu koksu bercakap-cakap di depan goa-goa sedangkan dua orang bekas juru mudi kini bertugas sebagai pelayan, memanggang ikan yang mereka tangkap di tepi laut. Sudah lama kita menanti di sini, dan Imkan Senjin belum juga muncul, kata Lio Hek yang sebagai orang terlihai di antara mereka berlima tentu saja otomatis menjadi pemimpin mereka. Dalam badai seperti itu, biarpun memiliki kepandayan selihai dia, kira nyatakan banyak berdaya, Taylek Gu berkata menggeleng-gelengkan kepala, masih ngeri kalau mengenangkan peristiwa itu. Dia tidak dapat berenang sama sekali, maka dapat dibayangkan betapa takutnya ketika itu, hanya untung oleh hombak dia dilemparkan ke dekat pecahan perahu sehingga dapat menyelamatkan diri. Agaknya dia dan yang lain-lain sudah mati ditelan ikan, kata Golzan. Lebih baik kita tinggalkan saja dia. Tempat ini pun masih berbahaya. Kalau sampai ada nelayan yang melihat kita dan melaporkan, kita akan celaka. Aku sudah khawatir sekali ketika beberapa hari yang lalu ada perahu kecil meluncur cepat di lautan itu. Tak usah khawatir, Liu Hek berkata, perahu kecil itu hanya ditumpangi seorang, dan dia agaknya tidak memperhatikan ke sini. Pula, dia sudah pergi beberapa hari yang lalu, kalau memang dia melaporkan, kiranya pada hari itu juga sudah ada pasukan yang datang hendak menangkap kita. Akan tetapi, andai kata demikian, kita takut apa kalau hanya menghadapi pasukan-pasukan biasa? Sekarang lebih baik kita lanjutkan rencana kita, kata pula Golzan. Kita dapat pergi ke Mongol melalui dua jalan. Pertama melalui jalan barat, melintasi Provinsi Liaoning dan melalui pegunungan Taihaung San sebelah utara. Akan tetapi jalan ini berbahaya karena tentu kita akan bertemu dengan para penjaga yang menjaga di tembok besar. Jalan kedua adalah melalui sepanjang sungai Yalu dan kemudian terus ke barat melalui mancu. Melalui mancu? Gila, bukankah di sana pusatnya bangsa yang menjajah sekarang? Justru karena itulah maka kita takkan diperhatikan, karena tidak akan ada yang mengira bahwa kita berani lewat di sana. Di sana banyak terdapat orang Mongol, maka bagiku aman, juga banyak terdapat orang Han. Dengan menyamar, kita mudah saja melalui mancu, kemudian ke barat dan menyelingap ke Mongol. Golzan yang sudah hafal akan seluk-beluk daerahnya itu menggambarkan keadaan dengan corretan-corretan di atas tanah depan kakinya. Kalau begitu, besok pagi-pagi kita berangkat pergi ke Talio Hek sambil menarik napas panjang. Tiba-tiba terdengar suara nyaring merdu, tidak usah besok, sekarang pun kalian akan pergi ke neraka. Tampak dua bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri K.W.I. Hang dan Keng En. Pemuda itu tersenyum-senyum saja dan berdiri di pinggiran dengan kedua tangan bersedekap, terlipat di dada. Mendengar ucapan K.W.I. Hang dan ketika mereka mengenal darah ini, tiga orang itu sudah meloncat berdiri. Nona, apa kehendakmu dan apa artinya kata-katamu itu? Lio Hek bertanya, dan mukanya berubah pucat. Aku datang untuk membunuh kalian. Mana dia si keparat bongsi kun? Suruh dia keluar. Dia, mungkin sudah mati. Perahu kami pecah dihantam badai dan yang dapat menyelamatkan diri hanya kami berlima. Nona, kami telah dilepaskan pergi oleh paman Nona. Kami telah dimaafkan. Mungkin paman memaafkan, akan tetapi aku tidak. Penghinaan dan tipuan yang kalian lakukan kepadaku hanya dapat ditebus dengan darah sambil berkata demikian K.W.I. Hang sudah mencabut pedangnya. Singgok kilat berkelebat ketika pedang limo kiam dihunus. Tiga orang itu menjadi kaget sekali. Lio Hek menoleh dan menghadapi Keng In yang masih berdiri tenang dan tersenyum-senyum. Wan Taihia Pengkau adalah bekas sekutu kami. Harapkah suka memenantu kami dan menyuruh Nona ini agar tidak memaksa kami bertanding. Wan Keng In tertawa bergelak. Hahaha, kalian ini orang-orang yang tak dapat dipercaya dan berwatak pengecut, maka kalian memang sudah sepatutnya dibunuh. Akan tetapi karena kalian berhutang kepada Nci K.W.I. Hang, biarlah dia yang akan menagihnya. Aku hanya akan melenyapkan dua orang tiada guna itu. Tiba-tiba tangannya bergerak, tampak sinar berkelebat ketika pedang lemo kiam dicabut dan tubuhnya hanya berkelebat sebentar lalu dia sudah berdiri lagi di tempat tadi, pedangnya sudah disarungkan kembali, akan tetapi dua orang pelayan bekas jurumudi yang tadinya berjongkok dekat perapian karena terganggu pekerjaan mereka memanggang ikan itu telah roboh dengan kepala terpisah dari tubuh. Lehernya putus disambar sinar pedang lemo kiam. Tiga orang itu kaget bukan main dan tahulah mereka bahwa jalan satu-satunya bagi mereka hanyalah melawan. Melihat sikap pemuda pulau neraka yang mereka tahu di air luar biasa itu, mereka hanya mengharapkan pemuda itu benar-benar memegang kata-katanya dan tidak akan ikut campur, membiarkan darah itu seorang diri saja melawan mereka. Kalau begini halnya, mereka masih ada harapan. Biarpun mereka juga maklum bahwa murid dan keponakan pendekar super sakti ini lihai sekali, namun mereka bertiga masa kalah melawan seorang gadis muda, apalagi mereka itu telah siap dengan senjata mereka. Gozan yang tak pernah bersenjata itu mengandalkan kedua tangan dan kakinya dan ilmu bulat di samping ilmu silatnya. Tai Lek Gu, kerbau bertenaga besar, pun ketika berhasil menyelamatkan diri, sepasang golok penyembelih babinya masih tergantung di punggu. Ada pun Leong Hek sendiri yang kehilangan senjatanya, telah mencuri sebuah pancing dari nelayan di pantai Toha dan sudah membuat senjata pancing baru. Biarpun tidak sekuat buatannya sendiri dahulu, namun cukup untuk dipergunakan karena memang keistimewaannya adalah mempermainkan senjata aneh ini. Melihat betapa dua orang itu sudah mengeluarkan senjata masing-masing, dan Gozan telah berdiri memasang kuda-kuda dengan dua lengan dikembangkan seperti seorang yang kerinduan siap memeluk kekasihnya, Kwe Ihang menggerakkan pedangnya dan membentak, bersiaplah untuk mampus. Akan tetapi Leong Hek dan Tai Lek Bu sudah mendahului menggerakkan senjata mereka. Sepasang golok si gendut pendek itu menyambar dasyat dari kanan-kiri, dan terdengar suara bersiut nyaring ketika tali pancing itu melecut udara dan matukailnya membalik, menyambar tengkuk Kwe Ihang dari belakang. Kwe Ihang maklum akan kelihayan para lawannya, makin dia cepat memutar pedang menangkis sepasang golok sambil merendahkan tubuh dan menyelingap ke kiri untuk menghindarkan sambaran matukail. Si gendut pendek itu mengenal Limoh Yam, cepat menarik kedua goloknya dan memutar golok itu untuk melanjutkan serangannya, yang kiri menusuk dada, yang kanan menyeram pang kaki. Juga Leong Hek sudah menggerakkan tali pancingnya. Kwe Ihang tadi meloncat ke kiri untuk menjauhi Gozan. Biarpun orang Mongol itu bertangan kosong, akan tetapi dia maklum akan kelihayan orang ini dengan kedua tangannya. Sekali kena dipegang orang itu, sukarlah untuk dapat lolos lagi. Karena itu dia selalu bergerak menjauhinya agar jangan sampai Gozan mendapat kesempatan menyergapnya dari belakang. Kengin hanya berdiri tersenyum. Melihat wajah pemuda ini, sukar untuk mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada dan di balik dahi itu. Akan tetapi yang sudah jelas, matanya bergerak mengikuti gerak grek Kwe Ihang, penuh kagum, dan kadang-kadang matu itu dengan liarnya melayang ke arah dada, pinggang, kaki dan wajah yang cantik dari gadis itu. Pertandingan itu berjalan seru dan biarpun dikeroyok tiga, Kwe Ihang tetap saja dapat mendesat. Hal ini bukan hanya karena tingkat ilmunya memang jauh lebih tinggi, akan tetapi terutama sekali karena tiga orang itu jari menghadapi keampuhan limau kiam yang dasyat dan mengandung hawa mukjizat itu. Betapapun juga, tidaklah terlampau mudah bagi Kwe Ihang untuk merobohkan mereka, karena tiga orang itu bertanding untuk mempertahankan nyawa mereka. Lima puluh jurus telah lewat dan masih belum ada di antara mereka yang terluka, kecuali golok kiri tai lek guk patah ujungnya terbabat limau kiam. Karena maklum bahwa kalau mereka hanya mempertahankan diri saja, lambat laun tentu mereka akan menjadi korban limau kiam, maka tiga orang itu pun berusaha untuk membalas dan merobohkan gadis yang perkasa itu. Pendeknya, pertandingan itu bagi mereka hanya berarti membunuh atau dibunuh. Pada saat untuk kesetian kalinya sepasang golok tai lek guk menyambar, Kwe Ihang berusaha menangkis dan mematahkan golok dan si genduk itu memang hanya mengacau untuk memberi kesempatan kepada teman-temannya. Melihat darah itu menggerakan pedang menghalau golok-golok yang mengancamnya, Liyong Hek menggerakan pancingnya yang kini diulur panjang untuk melibat pinggang dan leher darah itu. Kwe Ihang memang sudah menanti hal ini terjadi karena dia merasa penasaran dan kehilangan sabar setelah setian lamanya belum juga dapat merobohkan mereka. Begitu tali pancing lecut udara dan menyambar, Kwe Ihang menggerakan tangan kirinya menangkap tali pancing. Liyong Hek berseru girang, dan seruan ini merupakan aba-aba bagi kedua orang temannya. Sepasang golok itu menyerang dari kanan-kiri, sedangkan Gozan menubruk dari belakang. Kwe Ihang mengerahkan sin kang, menarik tali pancing dengan tangan kiri. Ketika sepasang golok menyambar, kembali dia memutar pedang dan melepas tali pancing dengan tiba-tiba sehingga metuk kain itu meluncur ke arah pemiliknya. Tentu saja Liyong Hek dapat menyelamatkan diri dan pada saat pedang Kwe Ihang berhenti bergerak karena dua batang golok itu ditarik kembali pada saat yang sama, metuk kail itu sudah menyambar ke arah mukanya dan sepasang golok sudah menjepit pedang, sedangkan Gozan menubruk dari belakang, tahu-tahu kedua tangannya sudah mencengkeram ke arah pinggang. Kwe Ihang tidak menjadi gugup. Dia merendahkan tubuh dan dimiringkan, akan tetapi dia tidak mengira bahwa gerakan Gozan memang cepat sekali dan tahu-tahu elakan itu masih belum cukup untuk menghindarkan kedua tangan Gozan dan kini tangan kanan raksasa Mongol itu sudah meraih pinggang Kwe Ihang dan lengannya merangkul ketat. Tentu saja Kwe Ihang terkejut sekali. Pedang yang terjepit sepasang golok itu dia betot sambil mengerahkan tenaga inti bumi. Krak terdengar suara ketika sepasang golok itu patah-patah dan pedangnya terus membabat ke belakang. Krok. Aunggah tubuh Gozan terguling, lengan kanannya putus sebatas pun daakan tetapi lengan yang besar itu masih melingkari pinggang dan jari-jari tangannya masih mencengkeram baju gadis itu. Ih Kwe Ihang bergidik, merenggut lengan itu dengan tangan kirinya, kemudian membuangnya ke samping. Beret baju di bagian perutnya terobek oleh jari-jari tangan itu. Untung pakaian dalam hanya ikut terobek sedikit sehingga hanya sedikit bagian kulit perutnya yang putih bersih itu tampak. Sambil menutupi bagian robek dengan tangan kiri, Kwe Ihang membalikan tubuh dan pedangnya berkelebat merupakan gulungan sinar pedang yang bagai kilat menyambar di waktu hujan. Tampak darah munkerat dan terdengar pekik-pekik mengerikan ketika tubuh Gozan dan tubuh Tai Lek Gu hampir berbareng roboh dengan pinggang hampir terpotong. Liong Hek menjadi pucat. Maklum bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia menjadi nekat. Matukailnya menyambar dengan gerakan berputaran, Matukail meluncur turun menyerang ke arah Matuk Kwe Ihang. Dan pada saat berikutnya, dia sendiri telah menubruk dan mengirim pukulan dengan pengorahan sin kang ke arah dada darah itu. Heiit! Blas! Aduh! Dengan kecepatan mengagumkan Kwe Ihang telah merubah kedudukannya menjadi setengah berjongkok sehingga Matukail itu tidak mengenai sasaran, lalu dari bawah pedangnya meluncur dan amblas memasuki perut Liong Hek sampai menembus punggung dan secepat kilat tubuh darah itu sudah meloncat ke belakang sambil menarik kembali pedangnya hingga dah yang munkerat itu tidak sampai mengenai pakaiannya. Liong Hek terhuyung lalu roboh menelungkuk tanpa bersambat lagi. Terdengar orang bertepuk tangan. Bagus sekali. Kau sungguh hebaran Cihong. Mulutnya memuji akan tetapi matanya mengincar ke arah sebagian perut yang tidak tertutup tadi. Kwe Ihang segera menutupi perutnya, mengeluarkan selembar sapu tangan sutra dan menggunakan sapu tangan itu untuk diikat dan menutupi bagian yang robek. Kwe Ihang menyarungkan pedangnya, memandang tiga buah mayat musuhnya dan dia berlutut, menutupi mukanya, terisak sedikit lalu memuka pula kedua tangan yang menutupi muka dan tertawa. Kau hebat, Cihong. Tentukah sudah puas sekarang? Masih belum. Mereka ini hanya kaki tangannya, yang menjadi musuh besar utama adalah Bong Jikun. Akan tetapi agaknya kau kalah duluan oleh badai. Menurut penuturan mereka tadi, perahu mereka pecah oleh badai dan hanya mereka yang selamat. Kwe Ihang bangkit berdiri, menarik napas panjang. Sayang sekali kalau begitu. Aku tahu bahwa kau mendendam sakit hati hebat, karena itu tadi aku tidak mau turun tangan membantu. Tentu saja aku yakin kau akan menang. Kalau aku membantumu tentu kau akan kecewa. Kwe Ihang tersenyum kepadanya. Terima kasih, kengen. Engkau baik sekali. Dan melihat engkau begitu baik, benar-benar menimbulkan rasa kasihan di hatiku. Eh, kasihan kepadaku, Enci Hang kengen benar-benar merasa heran. Mengapa engkau merasa kasihan kepadaku? Mereka bicara sambil berjalan pergi meninggalkan mayat-mayat itu. Agaknya mereka berjalan asal menjauhi mayat-mayat itu saja, tanpa tujuan tertentu, berjalan sepanjang pantai laut. Tiba-tiba Kwe Ihang menoleh kepada pemuda itu. Kengen, bukankah engkau mencinta Milana? Kengen terkejut, mengira bahwa Kwe Ihang tahu bahwa dia menculik Milana, akan tetapi dia dapat menekan perasaannya. Dugaanmu benar, Enci Hang. Aku mencinta Milana, akan tetapi keadaannya menjadi rusak dan kacau sekarang ini. Milana adalah putri ayah tiriku, bagaimana mungkin? Bukan hanya itu saja, Kwe Ihang menghela nafas. Gadis itu merasa hidup sebatang kera, setelah dia menganggap bahwa pamannya dan semua orang membencinya, dan tadinya harapannya tertumpah kepada Butek Suo Jin. Kini, sebelum bertemu dengan gurunya itu dia bertemu dengan kengen yang bersikap baik, maka dia tidak ingat apa-apa lagi dan mendapatkan seorang yang dapat dia ceritakan segalanya untuk menumpahkan semua kedukaan dan kekecewaannya. Bukan itu saja, akan tetapi kini Milana lenyap, kabarnya diculik orang. Eh Kengen terkejut, benar-benar terkejut bukan pura-pura. Hanya kalau Kwe Ihang mengira dia terkejut mendengar darah yang dicintanya hilang, adalah sebenarnya Kengen sendiri terkejut bukan karena itu, melainkan karena mengira bahwa Kwe Ihang benar-benar telah tahu bahwa dia penculiknya. Diculik, siapa? Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Tadinya kusangka engkau, tetapi melihat perubahan pada dirimu, tentu bukan kau yang melakukan perbuatan keji itu. Akan tetapi, juga bukan karena Milana diculik orang itu yang membuat aku kasihan kepadamu, Kengen. Dapat dibayangkan betapa lega hati Kengen. Eh, ada apakah lagi yang lebih hebat dari berita hilangnya Milana itu? Ada yang lebih hebat, dan lebih menyedihkan untukmu, juga untukku, bahwa Milana telah ditunangkan dengan gak Bun Beng. Berita ini benar-benar merupakan pukulan hebat bagi Kengen. Di dalam hatinya seolah-olah ada api membakar dan kalau tadinya dia hanya cemburu karena Milana mencinta Bun Beng, kini cemburu itu makin berkobar karena darah yang dicintanya itu ternyata telah dijodohkan dengan pemuda yang makin dibencinya itu. Akan tetapi dia memang hebat. Semudah itu dia telah pandai menguasai dirinya sendiri sehingga dia hanya menunduk saja, tidak tampak marahnya hanya kelihatan seperti orang yang berduka. Sampai lama mereka tidak berkata-kata, hanya melangkah terus perlahan-lahan di sepanjang pantai yang dijilati lidah-lidah hombak yang membuih. Enci Hong, kau tadi bilang bahwa hal itu juga menyedihkan hatimu. Mengapa? Tidak mengerti kahengkau? Seperti juga engkau, aku mencinta orang yang bukan dijodohkan denganku. Kengen menoleh dan menatap tajam pada wajah yang menunduk itu. Kau, kau juga mencinta Bun Beng? K.W.I. Hong mengangguk tanpa menoleh hingga ia tidak melihat betapa sinar kemarahan membuat wajah tampan itu menjadi menakutkan. Akan tetapi hanya sebentar, karena segera terdengar kata-kata kengen, halus dan seperti suara orang yang benar-benar berniat jujur dan baik. Betapapun juga, Enci Hong, engkau adalah keponakan dan murid pendekar super sakti, aku adalah anak dirinya. Kiranya sudah menjadi tugas kewajiban kita untuk mencari siapa penculik Milana dan kemana dia dibawa pergi. Sekarang K.W.I. Hong menoleh dengan pandang matlah, terheran-heran. Kau, hendak mencari dan menolong Milana. Ah, betapa baik hatimu. Sungguh takku sangka. Kau membuat aku merasa malu, kengen. Aku sendiri tadinya sudah tidak peduli karena kedukaan dan kekecewaanku. Kau benar, kita harus mencari dia, harus mencari Bun Beng. Biarpun hati kita dihancurkan, dipatahkan, namun kita harus menemukan mereka dan menyuruh mereka kembali ke Pulau Es. Kalau begitu marilah kita mencari mereka, Enci Hong. Lihat, sepasang pedang iblis berada di tangan kita. Hahaha, Shang Mokyem telah menggegerkan dunia. Sekali ini pun akan menggegerkan dunia, akan tetapi dengan Caroline. Kita akan bekerja sama, bahu-membahu menumpas musuh-musuh kita. Tentu saja Kau Weihang terbawa oleh kegembiraan kengen yang mencabut Tulem Mokyem dan mengangkatnya tinggi-tinggi itu. Ia tidak mengartikan lain dengan sebutan musuh-musuh kita. Maka dia pun mencabut Lim Mokyem, mengangkatnya di atas kepala dan dengan wajah berseri-berseru, Shang Mokyem akan menggegerkan dunia dan musuh-musuh kita akan tertumpas habis. Siang hari itu mereka berhenti di dalam sebuah hutan. Kengen menurunkan bangkai kijang yang tadi diburu dan dibunuhnya. Kau Weihang sudah mempersiapkan bumbu-bumbu yang tadi mereka beli di dusun terakhir di luar hutan. Kengen memilih daging-daging yang lunak dan memberikannya kepada Kau Weihang yang melumurinya dengan bumbu yang sudah diaduk dengan air, kemudian daging-daging itu mulai mereka bakar di atas api unggun. Sayang tidak ada nasi, kata Kau Weihang. Makan daging saja asal cukup banyak juga kenyang. Dan aku masih mempunyai simpanan arak, kata Kengen. Maka makanlah keduanya. Kau Weihang makan dengan lahap karena hatinya senang. Dia merasa mendapatkan teman seperjalanan yang menyenangkan dalam diri Kengen. Dia merasa seolah-olah Kengen memang sejak dahulu adiknya sendiri. Dan ajakan Kengen untuk mencari Milana dan Bun Beng menimbulkan semangat kembali, tidak seperti sebelum ini, acuh tak acuh. Dunia masih lebar dan bukan hanya Bun Beng seorang laki-laki di dunia ini, sungguh pun sukarlah menemukan keduanya. Setelah perutnya penuh dengan daging bakar yang harum dan gurih, dan kepalanya agak ringan oleh arak Kengen yang benar-benar keras, harum dan tua itu, Kau Weihang duduk menyandarkan tunggungnya di bawah pohon besar. Tempat itu peduh sekali, melindunginya dari panas matahari. Angin bertiup dan Kau Weihang yang kelelahan dan kekenyangan itu seperti dikipasi, tanpa disadari lagi dia telah tertidur sambil menyandar batang pohon. Malam hampir tiba ketika Kau Weihang mengeluh dan membuka matanya. Aunggah, kepala ku pening. Kengen segera mendekati dan berlutut di depan Kau Weihang. Darah itu membuka mata, memandang heran. Dimana aku? Kau, kau. Enci Hong, kau kenapakah? Aku Kengen. Kau kenapa? Ahaha, Kengen, hampir aku lupa kepadamu, entah, kepala ku pening, aku bingung. Tenanglah, Enci Hong dan jangan khawatir, aku membawa obat untukmu. Rebahlah dan minum obat ini. Kengen mengeluarkan sebotol obat cair yang berbau harum, memberi gadis itu minum obat ini. Kau Weihang yang berada dalam keadaan setengah ingat itu tidak membantah, dengan penuh kepercayaan dia minum obat itu, kemudian karena kepalanya pening dan pandang matanya berkunang, dia tidur lagi dan tak lama kemudian dia menjadi pulas. Melihat darah itu sudah tidur dengan nyenyak, Kengen tersenyum lebar dan matanya mengeluarkan sinar yang aneh, kemudian dia menyimpan sisa obat yang masih banyak, membesarkan api unggung dan terbah di atas rumput untuk mengasuh. Sukar baginya untuk bisa tidur pulas karena pikirannya penuh oleh pengalaman hari itu. Yang selalu terbayang olehnya adalah wajah bunbeng, dibayangkannya dengan kemarahan dan kebencian besar. Milana mencinta bunbeng, dan Kau Weihang juga mencinta bunbeng. Semua orang mencinta bunbeng dan membencinya. Biarlah dia akan menjadi gak bunbeng. Dia akan makan dan menikmati kembangnya, biarlah bunbeng yang terkena durinya. Dia melirik ke arah Kau Weihang. Obat yang diberikannya tadi akan memperkuat obat yang terdahulu, yang berada di dalam araknya, dan obat itu membutuhkan waktu beberapa lama untuk bekerja dengan baik. Masih banyak waktu untuk bersenang-senang, pikirnya dan sambil tersenyum karena hatinya lega, maka tidurlah kengen. Pada keesokan harinya, menjelang pagi, Kau Weihang terbangun. Dia mengejap-ejapkan kedua matanya, lalu menggosok-gosok matanya, mengerutkan alisnya. Di mana dia dan mengapa dia berada di hutan? Cuaca remang-remang dan keadaan sekelilingnya hanya diterangi oleh sinar api unggun. Dia bangkit duduk dan tiba-tiba terdengar suara orang memanggil. Kau Weihang. Kau Weihang menoleh ke kanan dan otomatis tubuhnya bersiap siaga. Biarpun dia tidak ingat apa-apa lagi namun ilmu silat yang sudah mendarah daging di tubuhnya itu menggerakkan tubuh tanpa membutuhkan ingatan lagi. Melihat munculnya seorang laki-laki muda yang memakai sebuah kaping, topi, bundar, dia membentak sambil meloncat berdiri, Siapa kau? Pemuda bercaping bundar itu terbelalak heran. Kau Weihang, lupakah hengkau kepadaku, kepada laki-laki yang kau cinta dan yang mencintamu? Kau lihatlah wajahku, lihatlah kapingku, apakah kau tidak ingat kepadaku lagi? Kau Weihang tercengang keheranan, mengerahkan ingatannya untuk mengenal siapa pemuda ini, akan tetapi percuma saja. Ada bayangan di balik otaknya bahwa dia memang mengenal pemuda ini dan merasa suka kepada wajah yang tampan itu, akan tetapi tidak ingat lagi. Aku tidak tahu, aku tidak ingat, siapakah hengkau? Kau Weihang, duikku tersayang. Aku adalah Bapun Beng, kekasihmu. Mendengar nama dak Bun Beng ini, Kau Weihang menjadi lemas. Bun. Bun Beng. Ah, Bun Beng dan dia menangis sambil jatuh terduduk. Pemuda itu cepat berlutut di depannya, melingkarkan lengan ke lehernya, memeluknya dengan mesra. Biarpun pada waktu itu ingatan Kau Weihang sudah lenyap sama sekali sehingga dia tidak lagi dapat mengingat bagaimana wajah Bun Beng, akan tetapi mendengar nama itu sudah cukup menggerakkan hatinya, nama yang takkan pernah terlupa olehnya. Otomatis, karena hatinya amat tertekan tadinya sebelum dia kehilangan ingatan, dan kini seolah-olah memperoleh obat penawar yang menyejukkan, kedua lengannya balas memeluk pemuda itu. Mereka berpelukan dan Kau Weihang terisak penuh rasa girang dan lega. Pemuda itu memegang dagunya, mengangkat muka, dan ketika pemuda itu menciumnya, mencium pipinya, hidungnya, mulutnya, Kau Weihang hanya mengeluarkan suara rintihan terharu dan memejamkan kedua matanya. Sebelum kehilangan ingatannya, Kau Weihang merasa betapa hatinya hancur, terutama sekali karena Bun Beng yang dicintanya itu dijodohkan dengan Milana. Habis harapannya untuk dapat berjodoh dengan pemuda yang dicintanya itu, dan telah ada kenyataan bahwa pemuda yang dicintanya itu takkan dapat diraih olehnya, maka cintanya terhadap pemuda itu seolah-olah bertambah, dan dia merasa rindu sekali kepada Gak Bun Beng. Oleh karena itulah, kerinduan yang masih mencengkeram bawah sadarnya, kini timbul ketika pemuda yang dicintanya itu telah memeluk dan menciumnya. Tanpa dorongan rasa rindu yang hebat itu kiranya dia tidak akan menerimanya begitu saja pencurahan kasih sayang dari seorang pria terhadapnya, keadaan yang sama sekali masih asing baginya ini. Tapi sekarang Kwe Ihang sama sekali tidak memerontak bahkan di luar kesadarannya, hidung dan bibirnya bergerak membalas cuman pemuda itu dengan geirah yang luap-luap. Kwe Ihang, ah, Kwe Ihang, kekasihku, hanya engkau lah wanita yang kucinta laki-laki itu berbisik sambil memperketat dekapannya dan membawa Kwe Ihang rebah di atas rumput. Bun Beng, oh, Bun Beng Kwe Ihang memejamkan matanya dan sama sekali tidak peduli lagi akan apa yang dilakukan oleh pemuda yang dicintanya itu terhadap dirinya. Dia menyerah bulat-bulat, menyerahkan hati dan tubuhnya dengan penuh kerelaan, bahkan dia membantu penyerahan itu karena dia pun membutuhkan kasih sayang pemuda ini. Maka terjadilah hal yang tak dapat dilakukan lagi dalam keadaan seperti itu. Hanya pohon-pohon, kabut pagi, dan burung-burung yang baru keluar dari sarangnya saja yang menjadi saksi akan pencurahan cinta birahi yang berlangsung pada pagi hari di bawah pohon besar itu. Pencurahan nafsu birahi yang terjadi atas kehendak kedua pihak, dengan suka rela, sungguh pun Kwe Ihang melakukannya dalam keadaan hilang ingatan dan hanya merasa yakin bahwa dia telah menyerahkan tubuhnya kepada orang yang dicintanya, Gak Bun Beng, dan tidak akan merasa menyesal akan apapun yang menjadi akibatnya. Adapun pemuda itu, yang mudah saja diduga bukan Gak Bun Beng sesungguhnya melainkan Wan Keng Nin, mula-mula menggunakan siasat ini, merampas ingatan Kwe Ihang dengan obat pemberian gurunya, kemudian menyamar sebagai Bun Beng, bukan semata mete untuk menikmati kemesraan tanpa perkosaan bersama Kwe Ihang yang cantik dan yang dikaguminya, melainkan didasari oleh niat untuk menghancurkan hidup Bun Beng. Keng ingin menanam kesan mendalam di hati Kwe Ihang bahwa gadis itu telah menyerahkan tubuhnya kepada Bun Beng, dan hal ini tentu saja kelak akan menjadi penghalang bagi Bun Beng untuk melanjutkan perjodohahnya dengan Milana. Akan tetapi, bukan sampai di situ saja rencananya untuk menjebloskan nama baik Bun Beng kepecomberan. Setelah mencurahkan kasih sayangnya kepada pemuda yang dicintanya, pengalaman pertama selama hidupnya yang baru sekarang dialami akan tetapi sama sekali tidak disesalkannya itu, Kwe Ihang tertidur lagi kelelahan dan kepuasan. Ketika dia bangun lagi, pemuda bertopi bundar itu telah berada di sisinya. Kwe Ihang menggeliat, seperti seekor kucing manja, memuka matu dan merangkulkan kedua tangan ke leher laki-laki yang telah duduk di dekatnya, menarik muka yang dicintanya itu dan kembali mereka berciuman. Hem, Bun Beng, aku merasa berbahagia sekali. Kengin tertawa dan menarik tangan Kwe Ihang bangun. Hayo bangunlah, kita mandi di telaga dekat sini, kemudian melanjutkan perjalanan. Eh, kemana Kwe Ihang bertanya sambil tersenyum manis, membetulkan pakaiannya yang awut-awutan seperti juga rambutnya, akan tetapi yang bahkan menambah keaslian kecantikannya. Kemana lagi, sayang? Bukanlah kita telah menjadi suami istri, biarpun belum resmi? Aku adalah suamimu, maka kau harus ikut bersamaku. Kwe Ihang menggeleng-geleng kepalanya. Aku tidak ingat lagi, di mana rumahmu, akan tetapi aku tidak peduli, Bun Beng. Bersama denganmu, aku akan selalu merasa bahagia, biar kau bawa ke neraka sekalipun. Kwe Ihang merangkul dan kembali mereka berciuman. Kwe Ihang, pujaan hatiku, kalau aku membawamu, bukan ke neraka, melainkan ke sorga. Aku, aku cinta padamu. Kwe Ihang kalimat terakhir ini menggetarkan jantung Kwe Ihang karena dia merasa betapa ucapan itu tidak dibuat-buat seperti kalimat yang lain. Dia benar-benar merasa jatuh cinta kepada Kwe Ihang. Sudah beberapa kali dia berhubungan dengan wanita, baik dengan perkosaan maupun dengan sukarlah karena kenakalannya, akan tetapi semua itu hanyalah peristiwa badani saja. Anehnya, setelah apa yang terjadi, setelah merasa sampai ke dasar dirinya betapa Kwe Ihang benar-benar menyerahkan segala galanya dengan kasih sayang yang mesra, agaknya kasih sayang darah itu mencekam perasaannya dan menggugah cintanya pula. Sambil tertawa-tawa bahagia, mereka berdua mandi di air telaga yang jernih. Mereka mandi dengan telanjang bebas karena di dalam hutan itu sunyit tidak ada orang lain lagi. Dalam kesempatan ini, sambil berendam di dalam air jernih, kembali kedua insan itu mencurahkan perasaan mereka dan mengulangi perbuatan mereka di bawah pohon tadi. Bagi dua orang yang sedang dimabok asmara, seperti sepasang pengantin baru, agaknya keduanya tidak pernah merasa puas akan permainan cinta ini. Kengin yang cerdik itu kini malah merasa khawatir kalau-kalau Kwe Ihang sadar dan ingatannya kembali lagi, lalu menolak cintanya. Dia mulai merasa khawatir kalau dia akan kehilangan Kwe Ihang yang dicintanya ini. Sungguh keadaan menjadi terbalik sama sekali. Karena itu, setiap hari dia selalu mencampurkan obat perampas ingatan ke dalam minuman atau makanan Kwe Ihang dan mereka melakukan perjalanan cepat, hanya diseling dengan makan, tidur, dan bermain cinta. Kengin ingin cepat-cepat mengajak Kwe Ihang ke pulau neraka, di mana dia ingin menjalankan siasatnya selanjutnya untuk merusak hubungan antara Bun Beng dan Milana. Selain itu, juga obat yang dibawanya tidak banyak. Kalau sampal obat itu habis sebelum mereka tiba di pulau neraka, tentu akan berbahaya sekali. Kwe Ihang akan sadar kembali dan dia akan menghadapi kesulitan besar. Maha Besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!